Badan Kesehatan Dunia, WHO, mendeklarasikan COVID-19 sebagai pandemi pada 11 Maret 2020. Tak lama kemudian, Amerika Serikat menyalip negara-negara lainnya dengan jumlah pasien dan korban meninggal terbesar. Pandemi kini relatif teratasi dengan angka penularan menurun. Tapi, alimedis tetap mengingatkan warga AS untuk waspada. Setahun pandemi, setahun pembatasan sosial, baru beberapa bulan proses vaksinasi. Amerika Serikat masih mencatat angka kematian tinggi akibat COVID-19. Menurut Gosten, sistem layanan kesehatan publik AS telah lama kekurangan dana dan sumber daya manusia. Begitu ada pandemi, sistem ini kewalahan. Tapi, ia dan ahli kesehatan lainnya juga menyalahkan penanganan oleh pemerintahan Donald Trump sebelumnya. Ini adalah respon yang tidak berdasarkan sains, tidak berorongan dengan baik, dan tidak berkomunikasi dengan jalan publik. Apakah kita menyerahkan badan dengan kesehatan, apakah itu ultraviolet atau light yang sangat kuat. Dan saya pikir Anda bilang, itu tidak diperiksa, tapi Anda akan testinya? Kesimpang siuran informasi, tak diindahkannya masukan ilmuwan, dan politisasi masker, serta sarana pelindung lainnya, membuat Amerika tak memiliki langkah terpadu melawan COVID-19. Tapi pemerintahan Trump juga dipuji karena memungkinkan pengembangan vaksin dalam waktu tersingkat sepanjang sejarah. Lalu terjadi pergantian ke pemerintahan Joe Biden yang membawa perubahan penekatan secara menyeluruh. Dan dengan komparisannya, ini adalah malam dan hari. Pada hari pertama, mereka menunjukkan plan. Kita tidak memiliki plan untuk selama tahun, dan itu adalah plan yang baik. Tapi ahli medis memperingatkan, ini bukan saatnya lengah. Meski angka penularan menurun, sejumlah varian baru virus juga berkembang. Setahun sejak deklarasi pandemi, Amerika Serikat kini memiliki banyak amunisi untuk melawan COVID-19. Petugas medis kini punya pilihan antara vaksin dari Pfizer-BioNTech dan vaksin dari Moderna, dan terakhir vaksin buatan Johnson & Johnson yang hanya sekali suntik. Johnson & Johnson akhirnya bermitra dengan pesaingnya Merck untuk meningkatkan kapasitas produksi vaksinnya dalam sebuah kesepakatan yang disponsori oleh Gedung Putih. Dengan demikian, target untuk bisa memvaksinasi seluruh warga dewasa Amerika paling lambat akhir Mei mungkin masih bisa dicapai. Meski demikian, akses ke vaksin kadang masih berbelit. Dan warga etnis minoritas kadang masih sulit mendapatkan. Keraguan akan vaksin menurun, tapi masih relatif tinggi. COVID takkan pergi begitu saja, tapi setidaknya menurut ahli medis, virus corona sudah lebih teratasi. Dari Washington DC, Nova Purwadi, VOA.